hai 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 guys welcome back to my channel di vlog kali ini aku mau kasih tahu 5 tips ampuh menghindari tukang parkir di Indomaret tips ini dibuat oleh Rifqi Aritama pasti kalian seringkan belanja di Indomaret nah selesai belanja pas keluar dari Indomaret biasanya tukang parkir sudah siap-siaga di depan kalian untuk nerik parkir biasanya dalam hati kalian pasti mikir gini Ih ngapain sini tukang parkir sendiri aja bisa kok Iya kan begini ceritanya suatu hari saya mau ambil uang di mesin ATM terdekat yang letaknya ada di dalam Indomaret saya pun pergi ke Indomaret dekat asrama saya setelah menyelesaikan urusan ambil uang saya lantas keluar Indomaret dari kejauhan seorang tukang parkir melirik ke arah saya yang sudah bersiap pergi mau nggak mau saya harus mengisikan uang 2000 rupiah untuk membayar parkir yang suguh menyebalkan ini masalahnya saya pergi ke Indomaret nggak bawa apa-apa alias hanya uang dari ATM tadi jadi mau tak mau saya harus masuk ke dalam Indomaret lagi dan berbelanja sedikit agar punya pecahan uang receh untuk membayar si tukang parkir sebetulnya bukan hanya saya banyak teman-teman saya yang mengalami hal serupa kayak saya Oleh karena itu saya merumuskan tips buat kalian yang malas bayar parkir kalau ke Indomaret saya tekankan ya tips tips ini cuma boleh dilakukan kalau benar-benar ugin saja kalau kalian punya uang kecil ya kasihkan saja hitung-hitung sedekah kan tips yang pertama memantau keadaan untuk cara yang pertama ini saya biasa mempraktikannya saat ke ATM dan ternyata mesin ATMnya rusak sementara saya enggak pegang uang sama sekali jadi saya memantau keadaan terlebih dahulu untuk memastikan si tukang parkir sedang sibuk saat si tukang parkir sibuk dengan kegiatannya saat itulah saya bergegas lari menuju motor dan langsung tancap gas tanpa membayar uang sepeserpun ke tukang parkir kalian dapat mempraktikannya jika dalam kondisi kepepet seperti saya hanya saja cara ini memiliki kekurangan nggak bisa memantau kondisi setukang parkir sibuk sampai kapan bisa jadi lama bisa jadi sebentar tips kedua ajak teman tips selanjutnya untuk menghindari tukang parkir di Indomaret adalah dengan mengajak teman saat kalian masuk ke Indomaret untuk sekadar mengambil uang atau membeli barang mintalah teman kalian untuk tetap di atas motor alias nggak perlu parkir cara ini adalah cara yang paling efektif dan legal dalam dunia perparkiran Indomaret meski dari kejauhan si tukang parkir bakal melirik kalian dengan tatapan yang sinis kekurangan cara ini adalah kalian harus parkir agak jauh dari pantauan atau area Indomaret karena kalau sudah masuk area Indomaret apalagi ikutan parkir meskipun teman kalian duduk di atas motor bakal tetap disuruh untuk bayar tips yang ketiga langsung pergi saja tips langsung pergi saja ini pernah dipraktikan langsung oleh teman saya jadi saat motor teman saya hendak diarahkan keluar dari parkiran Indomaret oleh si tukang parkir saat itulah teman saya langsung tancap gas tanpa menoleh lagi tips keempat jalan kaki biar nggak bayar parkir ke Indomaret jalan kaki aja dijamin nggak perlu bayar parkir sumpah deh tips yang kelima jujur tips terakhir sekaligus paling efektif diantara tips tips lainnya adalah dengan bicara jujur agak mirip dengan tips nomor 4 hanya saja saat kendaraan sudah diarahkan untuk keluar parkiran kalian nggak perlu tancap gas buru-buru bilang saja ke tukang parkir kalau nggak punya recehan kekurangan tips terakhir ini ya paling-paling bakal disinisin itulah 5 tips menghindari tukang parkir di Indomaret yang paling ampuh guys kalau kalian biasanya pakai cara yang nomor berapa oke guys thank you sudah menonton jangan lupa subscribe see you and bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati